Halo, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita membahas salah satu bagian lagi dari LOI Yaitu adalah Fake it till make it Jadi kita akan menghipnotis diri kita Seolah-olah kita sudah memiliki atau sudah mencapai Apapun yang kita inginkan Apapun yang kalian asking dalam 3 rumus LOI Ask, Believe, dan Receive Jadi kita akan menghipnotis diri kita Bahwa kita sudah memiliki hal itu Kenapa sangat penting seperti ini? Karena ada bagian krusial di awal Yaitu adalah asking Karena ketika kita asking, kita akan visualize Ketika kita visualize something Kita tidak sekedar membayangkan atau mengimajinasikan Kita juga memberikan emosi di dalamnya Emosi bahwa kita benar-benar sudah memilikinya Dan emosi apa yang kita inginkan di sana Tentu saja kan emosi positif Seperti bahagia, happy, dan lain sebagainya Karena itu Kita akan fake it till make it Bagaimana cara kita meningkatkan feeling happiness kita Feeling sudah merasa kita Yaitu adalah Melakukan seperti Anda sudah Menjadi dan memilih ini Jadi, hipnotis diri Anda Seolah-olah Anda sudah menjadi seperti yang Anda inginkan Misal, seperti saya I'm starting my own youtube channel Saya start youtube channel saya sendiri Saya visualisasikan, saya membayangkan Bahwa saya sudah memiliki 10 juta subscriber Saya sudah Membantu banyak orang Dengan video saya ini Dengan video-video saya yang lainnya juga Maka saya akan Bertintang seperti sekarang Apa yang akan saya lakukan ketika saya sudah memiliki 10.000 subscriber Atau Saya sudah memotivasi banyak orang Dan tentu saja saya percaya diri bahwa Saya bisa melakukan itu Nah Kenapa kita harus melakukan fake it till make it ini Gampangnya adalah begini Karena Rumus dasar dari LOA itu adalah Kita mendapatkan apa yang kita Pikirkan secara terus menerus Dan emosi apa yang melekat di dalamnya Jadi ketika saya Ingin sesuatu Ketika saya ingin start youtube channel seperti ini Saya melekatkan emosi Positif saya Bahwa Saya pasti berhasil disini Ini juga berguna buat kalian ya Jika Anda misalnya Ingin Want to be a musician Ingin menjadi seorang Influencer juga seperti ini Satu youtube channel sendiri Atau kalian ingin Making your own business Jadi kalian bertindaklah Seperti kalian sudah menjadi itu Jika kalian menjadi seorang businessman Jika kalian menjadi seorang bisnis yang sukses Apa tindakan kalian ketika kalian Menjadi seorang yang sukses itu Jangan nunggu sukses dulu baru Punya perasaannya Tapi Memiliki laporan saat itu dulu Maka suksesnya akan mengikuti disitu Kepercayaan diri Itu semua akan terbangun Bukan ketika suksesnya Tapi ketika Kita memulainya Orang akan lebih yakin dan percaya kepada Anda Ketika Anda melakukan sesuatu dengan percaya diri Makanya penting sekali Untuk kita membuat Fake it and make it Jadi kita Keep notice diri kita Bahwa kita sudah memiliki Apapun gitu Yang kita inginkan Karena ingat Sekali lagi Yang menentukan hidup Anda Dan diri Anda sendiri Jadi tutup kuping Dari segala sesuatu Yang orang-orang katakan Terhadap Anda Bahwa mungkin Anda tidak akan sukses dengan ini Mungkin Anda tidak akan mencapai Apapun dengan ini Bullshit dengan segitu semua Believe in yourself Lakukan bahwa Anda sudah memilikinya Kita ingat Kita mendapatkan Apa yang Kita Bayangkan Dan kita rasakan Di dalamnya Tentu saja kita gak ingin Ketika kita menjadi Sudah menjadi Apa yang kita inginkan Misalnya Ingin menjadi Youtuber seperti ini Atau Anda ingin menjadi Musisi Atau Anda ingin start your own business Making your own relationship Tapi feeling Anda Negatif Anda jadi Sedih Terus Tidak merasa bahagia Dengan itu Bukan itu Yang kita inginkan Yang kita inginkan Dengan mendapatkannya Dan juga Merasa Bahagia Karena Tujuan utama hidup Kenapa sih Kalau bukan bahagia Oke Maka ingat Pesan saya sekali lagi adalah Fake it Don't make it Lakukan seperti Anda Sudah memiliki Apapun yang Anda Oke Semoga video istirahat ini Berguna untuk kalian We meet again In the next video Selamat menikmati